Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-teman dengan channel youtube banning apa kabar semuanya? semoga selalu sehat dan bahagia, amin nah di video kali ini teman-teman aku mau berbagi resep simple lagi ini enak banget ya, cara membuatnya simple banget dan harganya juga murah meriah, jadi yuk ikutin videonya sampai selesai, semoga kalian suka dengan videonya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat nah untuk bahannya teman-teman, karena ini aku mau bikin tumis oncom pedas, jadi bahan utamanya ada oncom ya disini udah aku siapkan satu papan oncom dan ini harganya murah banget ya cukup seribu rupiah aja nah setelah itu oncomnya ini langsung kita benyek-benyek seperti ini ya, atau kita apa ya namanya kita lumatkan teman-teman kalian bisa pakai tangan seperti aku ataupun bisa pakai garpu ya intinya kita hancurkan aja sampai semua oncomnya itu bertekstur hancur seperti ini oke ini oncomnya udah siap selanjutnya kita siapkan bumbunya ya simple banget teman-teman aku disini pakai 2 siung bawang putih 4 siung bawang merah 9 buah cabai rawit merah 1 buah daun salam dan 1 batang daun bawang sudah aku iris-iris nah untuk bumbunya ini teman-teman selanjutnya kita iris aja ya karena memang ini resepnya simple banget jadi untuk bawang merah, bawang putih cabainya kita iris aja langsung nah ini udah selesai ya teman-teman semua bumbunya sudah aku iris langsung aja kita mulai masak ya disini aku mau panaskan frypan dari stand cookware seperti biasa ya karena ini wajannya enak banget anti lengket jadi aku senang banget untuk menggunakan wajan ini nah jika kalian pengen balik aku juga udah sertakan ya teman-teman link pembeliannya di kolom deskripsi aku kalian tinggal pencet disana ya oke ini setelah minyaknya panas kita langsung masukkan aja bumbunya bawang merah sama bawang putihnya terlebih dahulu kita tumis-tumis sampai aromanya keluar ya dan harum nah tidak lupa juga kita masukkan daun salamnya ya teman-teman jadi untuk cabainya ini aku belakang anak aja kita tunggu ini bumbunya sudah harum nah jika sudah harum selanjutnya kita langsung masukkan oncomnya ini aku sengaja ya teman-teman gak masukin cabainya terlebih dahulu karena aku pengen tekstur oncomnya ini yang lebih kering kalau di video sebelumnya yang itu aku pakai sedikit air kalau disini aku sama sekali tidak pakai air ya teman-teman karena memang pengen si oncomnya ini kering dan pedas nah jika oncomnya sudah masuk jangan lupa juga kita bumbuin dengan garam ini secukupnya aja teman-teman kemudian penyedap rasa juga secukupnya kalian bisa skip ya jika gak suka aku juga tambahkan dengan sedikit kaldu bubuk ayam ini secukupnya aja ya teman-teman kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan sampai seoncomnya ini sedikit kering ya nah ini sudah mulai sedikit kering ya teman-teman bisa dilihat warnanya juga sudah rada berbeda nah jika sudah seperti ini baru kita masukkan irisan cabainya jadi supaya nanti rasa cabainya itu masih apa ya masih seger gitu teman-teman masih pedas ya lebih pedas maksudnya kalau masih lumayan seger dan si oncomnya itu nanti juga keringnya pas cabainya juga nanti matengnya juga pas juga nah ini kita aduk-aduk teman-teman sampai semuanya tercampur rata kita masak sebentar lagi ya sampai si oncomnya ini benar-benar kering dan cabainya juga sedikit layu nah teman-teman ini loncomnya sudah mulai kering ya selanjutnya kita masukkan ini yang terakhir ada daun bawangnya jadi untuk daun bawang ini opsional ya teman-teman kalian bisa tambahkan ataupun tidak itu sesuai dengan selera kalian nah kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kita tunggu sebentar ya sampai si daun bawangnya ini rada layu terus setelah itu nanti kita icip-icip atau tes rasanya nah ini kita cobain dulu ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim hmmm masya Allah enak banget teman-teman ini gurihnya pas ya pedasnya nampol rasa oncomnya itu benar-benar enak banget dan ini sudah pas ya matengnya sudah kering pokoknya ini sudah bisa untuk kita angkat kita sajikan nah bagaimana teman-teman gampang sekali kan cara membuatnya ini simpel banget ya enak banget juga rasanya dan pastinya murah meriah jadi yuk tunggu apa lagi silahkan coba di rumah oke teman-teman sekian dulu video dari aku kali ini semoga kalian suka ya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe bagi kalian belum subscribe like, komen, dan share juga video ini ke seluruh media sosial kalian semua agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video ini terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa ya untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati